Intro Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi manusia untuk memahami makna hidup menjadi tempat pembinaan generasi calon pemimpin umat Kesusahkan keluarga membina generasi pemimpin tentu akan membawa pengaruh pada pembentukan peradaban dunia sebab pendidikan pertama sang calon pemimpin ada dalam keluarga Sayangnya ancaman kerusakan keluarga begitunya apa? Begitu banyak masalah membeli keluarga Rusaknya keluarga bukan hanya semata persoalan individu anggota keluarga yang tidak memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik Tapi penyebab utamanya adalah akibat penerapan sistem demokrasi sekuler yang batir Sistem demokrasi sekuler yang menghukum masyarakat membuat kehidupan serba sempit Bagaimana yang tidak berbagai krisis terus mewarnai kehidupan masyarakat Mulai dari krisis politik yang berujuk konflik, krisis ekonomi, krisis moral dan budaya, krisis sosial, dan lainnya Hal ini diperparah dengan adanya liberalisasi pemikiran yang berdampak pada penghancuran kepribadian termasuk kehidupan keluarga muslim Tidak sedikit keluarga muslim yang ikut goyah bahkan terguncang hingga kasus kekerasan rumah tangga dan perceraian yang terus meningkat Kondisi perekonomian akibat penerapan ekonomi kapitalis yang kian memperparah kesenjangan juga kemiskinan Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga Maret 2017 Mencapai 27,77 juta atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia Meningkat dari tahun 2016 Tak jarang kondisi perekonomian jadi pemicu peperceraian Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung mencatat kasus perceraian di Indonesia mencapai 419,268 ribu pasang bercerai sepanjang tahun 2018 Boleh jadi di lapangan jumlah kasus perceraian bisa lebih tinggi lagi Tentu saja fenomena perceraian ini sangatlah memprihatinkan Kondisi ekonomi keluarga yang buruk menyumbang presentasi terbesar dalam kasus perceraian Alasan lain perceraian yang juga punya presentasi tinggi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga Sejatinya, keluarga adalah pilar utama penyenggak kekuatan sebuah peradaban Bila setiap tahun jumlah keluarga yang bercerai terus melonjak Pilar-pilar yang menompang kekuatan ini pun bisa semakin rapuh Betapa tidak, kian maraknya kasus perceraian dapat membuat kualitas kehidupan generasi kian memburuk Berpisahnya ibu dan ayah akibat perceraian akan mengganggu pola asuh anak Sosiolog Universitas Mula Warman Saroso Hamuk Pranoto mengatakan Secara jangka panjang meningkatnya angka perceraian dapat menurunkan kualitas manusia Indonesia Sebab generasi yang semestinya dapat tumbuh maksimal berpotensi Menjadi generasi yang tidak sehat secara psikologi dan fisik Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat kasus terkait anak korban Perceraian menduduki peringkat kedua dari total pengaduan kasus-kasus perlindungan anak Pada tahun 2018 hingga bulan Mei KPAI juga mencatat bahwa kasus anak berhadapan hukum menduduki peringkat pengaduan tertinggi Dari 1.885 pengaduan yang masuk, 504 diantaranya Atau 27% dari total kasus merupakan kasus anak berhadapan hukum Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI 2017 mengungkapkan Umur mulai minum alkohol terutama pada usia 15 dan 19 tahun Pada pria sebesar 70% dan wanita 58% Sementara pada usia 20-24 tahun Pria yang mengkonsumsi alkohol sebanyak 18% dan wanita 8% Terbongkarnya prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur untuk kaum gay di perkotaan Menambah daftar panjang permasalahan pada generasi Inilah generasi yang dapat dijadikan tumpuan peradapan agung Sebuah peradapan yang mampu menerangi kehidupan manusia di muka bumi ini Jika generasi kita saja masih berjalan dalam kegelapan Bagaimana mungkin mereka sanggup menunjukkan dunia pada cahaya Marilah kita rendungkan apa yang sedang terjadi pada hari ini